Lu kagetau susahnya mulung sampah Eh, sampah yang saya taruh di belakang gudang Diambil sama Sama homeless Si homeless ini dia bawa Dua kantong besar Yang sudah saya simpan itu Naruh botol-botol yang belum saya pilah-pilah Di bawah Kemudian satu kantong lagi Dua kantong kecil itu Ditaruh di bawah kolom mobil Ya, teman saya ambil lagi tuh botol itu Aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tragisnya hidup pendeta ini Lari ke Amerika Dan kini nasibnya menjadi pemulung Bahkan saat menjadi pemulung pun Ya, akhirnya botol-botol bekas yang dikumpulkan itu Dicuri juga sesama pemulung yang lain Atau homeless katanya begitu Apa enggak tragis begitu Dan ini Di dunia pemirsa ya Inilah yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim Sang pendeta Atau setidak-tidaknya Yang mengaku Sebagai pendeta Karena Ketakutannya Ketika menghina Al-Quran Dan meminta 300 ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Supaya dihabuskan Ya, akhirnya dia kabur ke Amerika Ya, hari-hari pertama Pemirsa memang Nasibnya cukup baik Karena ada orang yang Mau bantu Ya, di Amerika itu Tetapi bantu terus-menerus juga Tekor Sementara Mencari pekerjaan juga Bukan hal yang mudah Dan akhirnya Si Udin ini Kemudian Menjadi pemulung Ya, dalam satu video Yang diunggahnya sendiri Saifuddin Magang Pertama-tama itu Adalah magang Sebagai pemulung Ya Sang pendeta Mengubah dirinya Menjadi pemulung Tapi dia menyebut Pemulung rohani katanya Padahal yang jelas-jelas Dikumpulkan itu Adalah botol sampah Tapi Dia menyebutnya Sebagai Pengumpul Rohani Apa maksudnya Pengumpul rohani Apakah Botol bekas itu Dianggap rohani Kan Saya kira enggak juga Yang betul itu adalah Pemulung botol bekas Atau sampah-sampah Ya Yang sudah tidak digunakan Oleh rakyat Amerika Bekas makanan Bekas minuman Kita tidak tahu Apakah si Udin juga Makan dari Dari bekas-bekas Begitu ya Kita tidak tahu persisnya Tetapi Ya Akhirnya Memang ketika Menjadi pemulung Seperti itu Kemungkinan juga Donaturnya itu Habis Tidak ada yang Mau nyumbang Ada yang pura-pura Mau nyumbang Pemirsa Pak Udin Saya nih Mau nyumbang Anda ini Gitu Mana nomor rekeningnya Ah Ngapusi Nipu katanya Kata si Udin Ya ini Pernah Ditayangkan Di videonya Gitu ya Benar Saya mau nyumbang Mana nomor rekeningnya Ah Ditunjukkanlah si Udin Baru kemudian Orang yang mau nyumbang Mengatakan Tapi bohong Gitu ya Jadi Memang Sudah sangat berat sekali Untuk mendapatkan Sumbangan Apakah dari Kalangan umat Islam Yang mungkin juga Ada yang merasa Iba Saya kira Saudara-saudaranya Si Udin Juga ada juga Yang masih beragama Islam Atau dari Masyarakat Kristen Ya Yang juga Mungkin Kehadiran si Udin Hari ini Itu Menjadi problem Tersendiri Bagi rakyat Kristen Itu Karena Citra Kristen Jadi rusak Ya Kalau dulu Dianggap Si Udin ini adalah Bisa Menjadi Apa ya Bampernya Orang Kristen Untuk Mengkritik Atau Berdebat Dengan umat Islam Tetapi Pada kenyataannya Mulut si Udin Diumbar Kemana-mana Semua pendeta Yang tidak setuju Dengan dia Ditelanjangin Semua Dan akhirnya Umat Islam Jadi penonton Saja Ketika terjadi Perdebatan Antara si Udin Dengan Joshua Si Udin Dengan Paul Terusang si Udin Dengan ini Cerita si Udin Tidak habis-habisnya Dan borok-borok Gereja Dibongkar Semua Sama si Udin Itu yang tampaknya Membuat Apa namanya Donaturnya itu Menjadi Mengering Dan pada akhirnya Dia menjadi Memungut Sampah itu Nah Yang agak tragis Pemirsa Ketika Donaturnya Mengering Dan lain sebagainya Ya Istrinya si Udin ini Sarah Ayu Apa siapa Begitu namanya Merasakan Beratnya Hidup di Amerika Harus banting tulang Sementara Tiga anaknya Kecil yang Masih di Jakarta Gak jelas Nasibnya Kayak apa Ditinggal bapaknya Ditinggal ibunya Anak umur Setahun Dua tahun Atau masih balita Lah begitu Ya Akhirnya kabur Istrinya Tanpa pamit Sama si Udin ini Nah Akhirnya Bongkar-bongkaran lagi Antara si Udin Dengan Istrinya itu Nah sekarang Sudah menjadi Pemulung Ya Yang dikatakan Oleh para Pemulung yang lain Bahwa Tiga jam Bekerja Sebagai pemulung Itu Hanya bisa Untuk Beli Burger Ya Artinya Untuk makan Sekalilah Kalau Mau makan Tiga kali Itu Kerjanya Tiga Kali Tiga jam Ya Seperti Jam kerja Di Indonesia Sembilan jam Hanya untuk Mendapatkan Makan Satu hari Itu Sudah Barang Tentu Kalau tenaga Itu Digunakan Untuk Menjadi Pemulung Haruslah Menjadi Tenaga Yang Badannya Harus Sehat Sementara Sakit 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 Gula Sudah Ada Katanya Kanker Mulut Sudah Ada Dan Dan Sebagainya Walaupun Begitu Ya Si Udin Menjadi Pemulung Ini Tetap Katanya Lebih Senang Ya Itulah Nasibnya Tetapi Memang Ada Juga Paling Tidak Ya Itulah Nasibnya Mengatakan Senang Atau Tidak Itu Kita Bisa Menilai Sendiri Senangnya Di mana Menjadi Pemulung Dan Hasil Pulung Itu Botor-botor Begasnya Dicuri Orang Berapa Si Nilainya Itu Jauh-jauh Pergi Ke Amerika Ya Hanya Untuk Membuat Hidupnya Menjadi Sangsara Dan Tragis Itu Ya Tetapi Memang Karena Mungkin Juga Menyadari Kalau Dia Pulang Juga Langsung Ditangkap Dan Memang Pemirsa Pihak Mabes Polri Juga Masih Memastikan Bahwa Status Hukum Pendeta Saifuddin Ibrahim Itu Masih Sebagai Tersangka Namun Polri Mengakui Belum Dapat Melakukan Penangkapan Terhadap Pendeta Tersangka Penista Agama Itu Ya Itu Dikemukakan Oleh Kadif Humas Polri Inspektor Jenderal Irjen Deddy Prasetyo Yang Mengatakan Tim Penyidikan Penyidikan Baris Krim Polri Masih Terus Berkoordinasi Dengan Interpol Untuk Dapat Mendeportasi Pendeta Asal Bima Nusa Tenggara Barat Sudah Saya Tanyakan Ke Penyidik Statusnya Masih Tersangka Dan Masih Terus Dilakukan Koordinasi Dengan Interpol Untuk Dipulangkan Ya Itu Saat Dikonfirmasi Beberapa Waktu Yang Lalu Ya Tetapi Ya Itu Pemirsa Dia Maunya Mintanya Itu Mendapatkan Apa Ya Pembelan Dari Jokowi Ya Nama Joko disebut-sebut Supaya SP3 lah Kasusnya Itu Baru Dia Pulang Katanya Supaya Bebas Dari Hukum Karena Dia tahu Juga Kalau Sampai Dia pulang Dan Statusnya Menjadi Tersangka Kemudian Ditangkap Oleh Mabes Polri Ya Langsung Digiring Kedalam Penjara Mungkin Tahu Nasibnya Akan Seperti Apa Di penjara Itu Ya Mungkin Dianggap Oleh Narapidana Lain Dia Bukan Sekedar Narapidana Biasa Khusus Dan harus Mendapatkan Perlakuan Khusus Ya Nggak tahu Apakah Seperti MKC Tempohari Yang mendapatkan Perlakuan Khusus Dari Napoleon Bunaparte Atau Seperti Apa Tetapi Yang jelas Memang Sudah Nasibnya Menjadi Pemulung Botolnya Dicuri Orang Jadi Mungkin Dia ketika Botolnya Dicuri Orang Itu Menahan Lapar Juga Tetapi Juga Dihantui Oleh Was-was Dan Ketakutan Yang Berlebihan Kalau Sampai Dia Itu Dideportasi Dan Pada Akhirnya Ditangkap Oleh Kepolisian Di Indonesia Jebloskan Ke penjara Dihajar Oleh Para Narabidana Yang Lain Inilah Nasib Tragisnya Seorang Pendeta Ketika Menista Agama Islam Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh